Intro Pertama buka baut stop kontaknya Seperti ini isi di dalamnya, full kuningan Mantap Selanjutnya kita akan pasang jack binding post ini ke bodi stop kontaknya Yang nantinya akan dihubungkan ke grounding stop kontak Pertama kita akan membuat lubang di sini Seperti ini Ukurannya disesuaikan dengan baut binding postnya Selanjutnya lepaskan baut jack binding postnya Ada beberapa urutan baut di sini Harap diingat-ingat urutannya Kalau sudah, masukkan ke lubang yang tadi Pasang kembali bautnya sesuai urutan tadi Kemudian hubungkan jack binding dengan grounding yang ada di stop kontak Menggunakan konektor bawaan dari binding post tadi Seperti ini caranya Tinggal dirangkai saja Karena kebetulan bisa PNP Tinggal dipaskan saja posisi lubangnya Kemudian dibaut Oke seperti ini jadinya Hasilnya seperti buatan pabrik ya guys Padahal ini hanya akal-akalan saja Jangan lupa like dan subscribe Selanjutnya kita hanya membutuhkan kabel isi 2 saja Karena kabel groundingnya sudah terpisar Pertama kita lepaskan penjepit kabelnya Kemudian kita ukur untuk mengupas kulit kabelnya Sebenarnya untuk kabel instalasi sound system itu sebaiknya menggunakan kabel isi 3 ya guys Tetapi kebanyakan listrik rumahan itu Rata-rata belum ada groundingnya Jadi buat alat seperti ini saja solusinya Kalau sudah, selanjutnya kita kendorkan bau Untuk pemasangan kabelnya Sebenarnya langsung dipasang seperti ini juga bisa Tetapi saya lebih suka Kalau tembaganya disolder terlebih dahulu Tujuannya yaitu Supaya tembaga lebih kuat dan tidak mudah putut saat ditekan baut Seperti ini jadinya Oke, langsung saja kita pasang Masukkan kabelnya kemudian kencangkan bautnya Kencangkan secukupnya saja Jangan terlalu dipaksakan Seperti ini Kemudian pasang kembali penjepit kabelnya Supaya aman saat kabel nantinya ketarik-tarik Oke, seperti ini Terakhir tutup kembali stop kontaknya Kemudian dibaut Oke, seperti ini jadinya Stop kontak plus grounding tambahan Selanjutnya kita pasang stackernya Caranya sama seperti pemasangan di stop kontak tadi Karena cuma dua kabel saja Contoh cara pemasangan kabel grounding Kendorkan jack bindingnya Masukkan kabel groundingnya Kencangkan jack bindingnya Dan kendorkan lagi untuk melepasnya Tujuan dibuat seperti ini yaitu Untuk digunakan pada saat kita mendapat job yang listrik rumahnya belum ada groundingnya Jadi kita bisa membuat grounding sendiri Jangan lupa like dan subscribe Terima kasih